Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai oke jumpa lagi bersama dengan kita channel Adi service kali ini kita akan service eh mixer audio asli geng 12 note dengan keluhan ini kerusakan eh tidak ada tampilan ya tidak ada tampilan display ini kerusakan di bagian for supply atau gimana nanti akan kita bongkar ya cek dalamannya Oke yang belum bergabung silahkan bergabung dengan cara klik subscribe-nya disukai dan dikomentar ya Oke lanjut kita di pembongkaran Oke ini eh dalamannya ini kita bongkar ini saklarnya nah ini dia for supply ini oke di sini ada 48 volt itu buat pantomnya ada min 12 eh min 15 ada dua plus 12 ada dua juga ini ada Oh iya plus 48 nya ada dua juga ya dan dua bespolnya ada satu kemudian disini eh ini yang Hai ini yang lima pol nih Hai Hai aneh dia tak kuyang ya hai 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 rekening apol ya lima pol Hai yang disini ada socket 12 volt nah oke ini akan kita coba ukur satu satu cuma terlebih dahulu kita jack dulu persupply ini kejauhan susah untuk mentesnya jadi kita angkat aja ini kita angkat kita ukur secara terpisah dulu ini ada satu kabel biru ini cuma kita gak tahu ini apakah ground kemungkinan bisa ground ini menuju ke ini gak tahu ini IC bagian program mungkin program epic mungkin ya nah dan ini ada satu kabel lagi nah ini menuju ke bagian displaynya ini ini kabelnya letaknya di bawah di bawah apakah dia sejalur dengan 5 volt nanti akan kita lihat bawahnya oh ya ini ternyata sama juga ini 5 voltnya dan ini pun sama 5 volt ini ini 5 volt juga ya kemungkinan dia ini bersatu disini dan ini ini ternyata benar bergabung sama di 5 volt juga ya ini sekit 5 volt tapi ini ada yang mencurigakan ini kenapa ini timah plus sama mini hampir kena ini mudah-mudahan ini aja yang bikin koset kita coba ukur dulu ya oke akan kita coba ukur ya ini soketnya sudah kita lepas semua dari pcb 50 nya baik dari kit yang 1 atau kit yang display ini nah dekitnya yang timahnya yang lober nih kita ukur oke gak jalan ya ah jalan nih nah kita coba kali satu ya ini yang bikin koslet jadi kita ukur di soket ini ya nah ini soketnya kita ukur ya ini plus sama min 50 nih di bulat-balik jalan ya nah ini oke akan kita coba pisahkan dulu ini sodirnya nah kita aduh sodir dimana oh ini dibawas oke kita apa nih lepas dulu ya kita benarin dulu kita kecilin nih nah apa nih kelebihan timah aduh ini timahnya pun kurang asli nih oke oke kita sambung timah dulu sekarang kita akan sodir kembali nah ini kita sodir dulu kembalikan ke asalnya ya oke saya yakin tidak-tidak kontak kita kisir lagi nih kita cari yang agak tajam oke kita akan coba ukur lagi kurbaka tes meter ya nah sekarang sudah tidak shot lagi oke mudah-mudahan ini baik ya 50 bermasalah kita akan coba pasang ke mesin nah ini jalur ground ya ground oke ini sudah kita pasangin semua kabar-kabarnya nih kita coba di betul-betulin kabar ya oke langkah selanjutnya akan kita coba kan ini sudah kita colokkan ke listrik ini kita tunggu display nya kita on kan ya oke lampu oke alhamdulillah sudah keluar display nya otomatis ini segala efek-efek nya sudah main semua ini nah itu aja kejalanya gara-gara timah nya luber tadi jadi mengakibatkan lima pol nya jadi cost rate atau jadi short kalau ibarat apa itu ya lima pol nya gak ada kerja jalur aja di bagian IC ke dioda dan sama LQ-LQ nya nah itu di bagian pembagi arus itu disini terterat ada IC ini IC yang membagi lima pol ini LQ-LQ nya ini dioda ini oke sudah selesai alhamdulillah semoga berkah dan bermanfaat ya oke kita akan mencoba sekali lagi ya oke sampai disini aja videonya semoga bermanfaat dan berkah selalu jumpa lagi dengan video-video kita selanjutnya jangan lupa tadi subscribe nya dokong channel kita karena penonton seperti anda semualah yang bisa meningkatkan posibilitas untuk youtube kita oke sekian terima kasih assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.